Ada kaitannya disini, kalau menurut gua, dari sudut pandang gua, terhadap Albert atau bahkan Psyko KB memberikan tangkapannya soal isu Kelra dan adakah keterkaitannya dengan pemain Ararki Hoshi Belakangan ini kita baru saja dikagetkan mengenai kabar yang menimpa salah satu pemain dari Omega Esports, Kelra Ia terkena hukuman Bennett selama 2 minggu di MPLPH Season 8 nanti Hal itu diberikan karena Kelra terkena kasus seksual harassment selama live streaming secara verbal kepada beberapa pemain esports lainnya Dan bahkan salah satunya adalah pemain dari tim Indonesia yaitu Belletron Era Isu ini sedang sangat panas dibahas oleh beberapa streamer di Indonesia Dan salah satu caster sekaligus analis dari Mobile Legends yaitu KB memberikan tanggapannya KB bersama Gary Eka membicarakan soal kasus ini di Youtube KB beberapa hari yang lalu Dan ada beberapa perbincangan yang sebenarnya menarik dari mulut mereka Yang pertama, KB menanggapi bahwa isu Kelra tidaklah berhubungan langsung dengan pemain Ararki Hoshi Karena Ararki Albert dan Saiko tidak menertawakan obrolan dari Kelra Melainkan karena mereka tidak menyangka bahwa Kelra adalah orang yang seperti itu Kelra pemain yang baru menangin MSC 2021 Baru saja terkena sebuah hukuman Yang dimana official statementnya ini ada di Facebook dari MPL Filipina Yang berisikan kalau seandainya dia itu melakukan seksual harassment Singkat cerita, saat itu Kelra sedang melakukan Discord Kalau tidak salah, bareng sama Saiko dan Albert dari pemain Ararki Hoshi Tapi tidak ada kaitannya disini Karena memang mereka berdua itu cuma ketawa Mereka itu cuma ketawa ngelihat Aku tahu ketawanya itu bukan ketawa apa yang diomongin sama si Kelra Tapi apa yang diucapkan oleh Kelra Mereka itu tidak berharap gitu loh Kayaknya sih seperti itu Wajir kayak gitu ya Wajir lu ternyata kayak gini orangnya Tapi melihat perbuatan Kelra kepada Wise dan Oh My Venus Cukup berbahaya karena berbeda dengan kasus yang lainnya Ucapan kepada kedua pemain ini juga bisa menyerang sebuah komunitas Ini mungkin terlalu offense sih Karena gue sempet denger dimana dia ngomong kalau Ya Wise dan Oh My Venus is blowjob bla 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 Wah gue kayak langsung Wait a minute Ini kayaknya kalau yang ini sih Bercanda sekalipun kayaknya agak berbahaya Agak sensitif Kenapa? Karena itu gak cuma satu atau dua orang yang bakal tersinggung Tapi komunitas pun bisa tersinggung loh mas Banyak yang tentunya sudah mengetahui hubungan yang dijalani oleh Wise dan juga Oh My Venus Dan dengan perkataan Kelra yang sangat menyinggung Tentu tidak hanya kedua player tersebut yang tersinggung Di satu sisi Gary pun juga memberikan tanggapannya bahwa kita tidak bisa menganggap bahwa Kelra itu hanya bercanda Karena jika orang yang disebut olehnya tersinggung berarti ada kesalahan Gary mengatakan kalau setiap orang yang menyinggung orang lain dan orang lain tersebut merasa tersinggung dan tidak suka Maka orang yang menyinggung tersebut adalah salah Terima kasih telah menonton video ini Agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini Dan bye-bye